Intro Sudah membentuk melalui jajaran Kodimnya Koramil sampai dengan Mbak Binsa Untuk melakukan langkah-langkah mitigasi Mitigasi terhadap apa? Terhadap memberikan pemahaman kepada masyarakat Untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, dan seterusnya Kalaupun akan membuka lahan Tidak boleh dengan cara membakar Saya kira semua pihak juga sudah sepakat dan ada aturan-aturan Kemudian di tahap penindakan yang dilakukan adalah Terutama saat-saat kemarau ini sudah semakin tinggi Kita sudah punya sekarang ini kurang lebih 6.100an yang dari pasukan kita Yang sudah digelar di sana Ditambah dengan Ditambah dengan Kondisi situasi kondisi terakhir ini Saya dengar sudah sekitar 6.500 Itu tidak hanya Ateni, ada Polrinya, ada Pemdanya, ada BPBD, ada Manggala Agni, ada Tagana, dan seterusnya Kenjala paling utama ya Pak, selain persoalan tadi Bapak sebutkan masalah angin ya Nah, di lapangan sendiri yang dihadapin anggota gitu Pak Itu bagaimana? Begini ya Wilayahnya luas sekali Setelah luas di sana itu memang ada gambut Di Pekanbaru itu ada wilayah-wilayah yang gambut Kemudian ada yang berupa lahan, lahan perkebunan, ada yang masih hutan lindung dan seterusnya Nah, untuk kesulitan yang sangat dirasakan itu satu Untuk mencapai titiknya itu Nah, tidak selalu gampang Jauh Kemudian informasi-informasi yang kita terima sejak awal itu juga ada kesulitan di situ Walaupun kita sudah punya Punya Apa namanya Perangkat-perangkat untuk Untuk cepat mengetahui dari mana Tetapi satelit ini berputar 6 jam sekali Nah, ketika dia sedang berputar di tempat lain kan tidak terkontrol Kalau itu terbakar, mulai terbakar 6 jam kemudian kita baru datang sudah besar Nah, maka sekarang sudah mulai ada bantuan-bantuan dari pimpinan dari Mabes TNI Ini dalam hal ini dalam waktu dekat akan dikirimkan juga ditambahi alut berupa drone Mudah-mudahan drone ini membantu Satu Yang kedua kesulitannya masih ada Orang-orang yang mencoba membakar Kepala BNPB mengatakan dari hasil temuan beliau dari beberapa kali berkunjung ke sana kemari 95% kebakaran hutan ini karena dibakar orang Nah, yang 5% mungkin karena ketidaksengajaan, mungkin buang puntung dan sebagainya Ternyata dia terbakar di bawah Dan memadamkannya sulit Harus dijadikan bubur dulu itu Disemprot air berliter-liter pun, tak selesai dia Terus saat ini Pak, yang sudah dilakukan selain pemadaman manual dengan personil masuk ke dalam titik-titik hotspot itu? Ada beberapa yang, tambahan tadi ya, kesulitannya selain jauh Dengan kondisi kemarau begini, di tempat yang kita tuju tak ada air Sementara ini kita masih menggunakan dengan, apa namanya, alatnya itu Kok saya lupa nama alatnya itu Seperti penyedot itu, untuk disedot airnya Dari sumber air Kadang-kadang ada yang, sudah ada kanal-kanal yang masih mengalir airnya Ambil dari situ, semprotkan Tapi, di tempat air yang berada di situ Tempat titik terbakarnya masih 200, 300, 400 meter lagi ke dalam Jadi diperlukan lagi selang yang cukup banyak Itu idealnya kalau ada airnya Kalau tak ada airnya, maka harus menggali dulu Cari dulu tempat air Nah, sekian waktu terbuang itu sudah Api sudah kemana-mana Dengan kondisi saat ini, sepertinya Kodem menjadi leading center, Pak ya Untuk penanganan masalah ini, Pak ya Walaupun kita lihat Saya nggak mengatakan itu, tapi Silahkan dilihat sendiri Dengan kondisi yang, dengan kondisi faktor-faktor yang sudah general sebutkan tadi Apakah masyarakat bisa, Pak, dapat bahwa kondisi ini akan selesai Dalam range waktu sekian minggu? Ya Kita inginnya cepat selesai Panglima TNI kemarin datang juga menambah lagi kemampuan-kemampuan lain Yang tadi saya lupa katakan Selain ada pasukan darat yang melakukan pemadaman di darat Ada pasukan udara Yang dibantu diberikan kekuatan oleh Mabes TNI Berupa helikopter dan berupa pesawat-pesawat fixed wing Untuk TMC, teknologi modifikasi cuaca Water bombing sudah dilakukan dengan helikopter Tapi itu pun tidak terlalu efisien sebenarnya Karena ketika kebakarannya sudah besar Semprotan atau air yang dijatuhkan itu Kadang hanya mematikan sebentar Padahal tadi, kalau daerahnya adalah gambut, dia sampai ke bawah Jadi itu hanya untuk pencegahan agar tidak merembet ke yang lain-lain Sambil didatangi oleh pasukan darat Kemudian pesawat-pesawat teknologi modifikasi cuaca Juga bekerja sama dengan BMKG, dengan BPPT Dan seterusnya sudah dilakukan Tetapi itu kan juga tergantung awan Awan yang mengandung air Nah dengan kondisi yang sekarang ini Matahari bersinar, tertutup oleh kabut asap Juga mengurangi penguapan Saya bersyukur Kemarin kunjungan Panglima TNI dan bahkan ada Bapak Presiden Sempat dilakukan TMC Oleh pesawat Hercules Saya dengar pagi ini Dandre melaporkan hujan Tapi baru di satu tempat Dengan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Terhadap persoalan ini Sehingga bisa cepat diselesaikan Apakah menjadi beban Pak Dari pagi Bapak maupun jajaran Untuk penanganan masalah ini Ini satu lagi Pak Sebelum diselesaikan Bapak jawab Bagaimana memotivasi anggota Pak Karena apapun ceritanya mereka di lapangan itu Kondisi yang sangat terbatas segalanya Nah tentu ini perlu ada Apresi dan motivasi dari pimpinan Saya Hormat Saya bangga pada prajurit-prajurit yang bekerja di lapangan Setiap hari mas Mereka sudah hampir satu bulan ini Mereka berada di lapangan untuk mengatasi asap Kemarin Panglima TNI juga datang Dan Panglima TNI juga mengapresiasi Apa yang dilakukan Oleh para prajurit kita Nah tentu ini Ini hal yang perlu Perlu apa namanya Perhatian dan penghargaan dari Kita dari kami Khususnya untuk terus memberikan semangat Kepada anggota Terus berkarya Yang berikan pengabdian yang terbaik Tapi ini sekali lagi Ini tidak kita tidak kerja sendiri Apa yang saya katakan tadi adalah Apa yang dilakukan oleh jajaran kami Tapi kita bekerja sama dengan Keteman-teman dari Polda Pemda juga ikut turut tangan Di sana dengan semua Aspeknya Memang kemarin terakhir yang paling Menonjol yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah Semua pihak Mulai dari pusat sampai daerah Harus menggunakan Kewenangannya Semaksimal mungkin Fokus dalam rangka penanganan Carhut lain Sudah mudah diperjalanan efektif Pak ya Pertanyaan terakhir gini Pak Ini kan seperti Kalau perhalauan Carhut lain nih Ini semacam peristiwa Ulang tahun Tiap tahunan ada Pasti ada gitu Pak Nah Selalu kita Berbicara di hilir ya Pak Penanganan ini Di hulu Tidak pernah Dilakukan Bahkan semacam ada Pembiaran Walaupun itu mungkin Saya tahu yang lain lagi Institusi lain Nah dari kodam sendiri Pak Karena kan informasi bahwa Selain masyarakat mungkin kecil lah Apanya kuantitasnya Tapi Korporat gitu Itu gimana Pak Saya kira begini Tentu kodam melakukan Upaya-upaya untuk pencegahan Agar tidak terjadi lagi Di kemudian hari Tapi pada batas Kewenangan kodam Ya Pada batas kewenangan kodam Untuk itu Tadi yang saya katakan Kita sudah melakukan Membentuk tim Menyampaikan kepada jajaran Mulai Kodim Koramil Babinsa Lakukan langkah-langkah mitigasi Untuk hal itu Mitigasinya ini Bisa macam-macam Ada langkah-langkah yang dilakukan Secara Apa namanya Sendirian Institusi kami Melalui pembinaan teritorial Mengingatkan kita semua Memberikan contoh-contoh Apa Terapan-terapan yang memungkinkan dilakukan oleh para Petani Masyarakat Agar tidak membakar Dengan cara-cara membakar Kemudian Ada hal-hal yang Tidak sendirian Tetapi Bekerja sama dengan Pemda Bekerja sama dengan yang lain-lain Karena kewenangan itu tidak dikam Kemenangan yang lain-lain itu ada di Tempat lain Berterima kasih atas Sekala upaya dan Dan daya upaya yang sudah dilakukan Jajaran Kodam Untuk penanganan Permasalahan yang Bukan hanya menjadi tanggung jawab Satu Stakeholder Tapi sulut ya Banyak stakeholder yang terlibat Kemudian segala upaya Yang dilakukan Dapat menghasilkan yang terbaik Terima kasih Demikian Bincang-bincang saya Dengan Pengelima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Fadila Terkait dengan bagaimana Penanganan Karhudla Di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan Khususnya di Provinsi Riau Terima kasih Atas perhatian ada Dan Sampai jumpa Terima kasih